Kita ke Lampung, saudara petugas gabungan kembali menemukan satu korban yang terseret arus banjir di Lampung Selatan. Sementara itu, kondisi banjir saat ini mulai surut, meski masih ada beberapa titik permukiman yang masih tergenang. Hari ketiga pencarian korban terseret arus banjir yang dilakukan petugas gabungan di Lampung Selatan, Lampung, kembali membuahkan hasil. Korban atas nama Madarif yang terseret banjir pada Rabu lalu ditemukan meninggal dunia. Sekitar 2 km dari lokasi ia saat terseret banjir dan tenggelam. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa menggunakan perahu karet menuju ambulan untuk diserahkan ke pihak keluarga. Alhamdulillah korban yang kedua telah ditemukan radius kurang lebih 2 km atas nama Madarif. Alhamdulillah sudah kami evakuasi dan sudah kami serahkan ke perangkat desa dan ke keluarga korban. Sebelumnya tim SAR juga sudah menemukan jasad korban pertama atas nama Royani, sekitar 200 meter dari lokasi tenggelamnya. Jasad korban ditemukan tersangkut material sampah sisa banjir. Kini banjir yang terjadi di Lampung Selatan Lampung perlahan surut. Ratusan warga telah kembali ke rumah masing-masing dan mulai membersihkan perabot di dalam rumah yang sempat terendam banjir. Sebagian warga lainnya masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih tergendang banjir. Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan bantuan berupa air bersih dan pangan untuk beberapa hari ke depan karena warga belum dapat beraktivitas normal. Asep Saifuloh melaporkan dari Lampung Selatan Lampung.